Tuhan Yesus segera datang. Selamat datang. Selamat berjumpa kembali di dalam kuliah terbuka Elias Theological School, ETS. Malam ini kita akan membahas topik tentang kemiskinan. Bagaimana Allah memandang kemiskinan. Saya Erna Dumais yang akan menjadi host di dalam program ini. Saudara-saudara kemiskinan itu selalu identik dengan hidup Yesus. Bahkan Yesus sendiri mengaku bahwa dia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Matius 8 ayat 20 berkata, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara-saudara, Yesus tidak mempunyai properti. Hidupnya itu berpindah-pindah dan Yesus tidak mempunyai pekerjaan yang memadai untuk mensupport kehidupannya. Saudara-saudara, Yesus itu telahir sebagai orang miskin. Hidup di dunia ini sebagai orang miskin. Dan ketika meninggal pun, Yesus dalam keadaan miskin. Pelayanan Yesus juga berada di sekitar orang-orang miskin. Dia memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang hidupnya tidak beruntung di dunia ini. Yesus berkata kepada orang muda yang kaya, Matius 9 ayat 21 berkata, Kata Yesus kepadanya, Jikalau engkau hendak sempurna, berkata kepada orang-orang miskin. Maka kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara-saudara, malam ini kita akan mendiskusikan topik yang agak hot ini, yaitu tentang kemiskinan. Bagaimana pendapat Alkitab tentang orang miskin dan kemiskinan. Saya sudah bersama dengan Pak Pendetawan Mais, beliau yang akan mengajak tentang topik ini. Dan kita akan menemukan sebuah kebenaran yang berkaitan dengan kemiskinan dan keajaan Allah. Dan di meeting kami juga sudah bergabung ada Ibu Renata Tanggilisan yang ada di Amstelven Belanda. Amstelven maksud saya. Kemudian ada juga Ibu Christine yang ada di Batam. Serta baru bergabung juga ada Ibu Oike Abram yang ada di Balikbapan. Terima kasih semua yang sudah ikut di dalam program ini. Pada Pak Wanda untuk menjelaskan ini. Silahkan Pak. Baik. Selamat malam semuanya. Untuk Ibu Renata di Belanda, terima kasih. Sudah bersama-sama. Dan juga Ibu Christine di Batam, terima kasih. Sudah bersama-sama. Serta Ibu Oike Abram dari Balikbapan yang sudah bersama-sama. Mungkin kita akan menyapa dulu teman-teman yang sudah bergabung di live di Facebook. Ada Pak Abmaludin yang ada di Batam ini. Maranata Blessing. Batam hadir. Maranata juga Pak. Kami ucapkan. Kemudian ada Pak Prem yang ada di Bali. Beliau berkata, maaf via Facebook lagi di jalan. Tidak apa-apa Pak. Maranata. Maranata Blessing Pak. Kemudian ada juga Pak Jeremy Andreas yang ada di Menado ini. Maranata. Maranata Pak Jeremy Andreas. Ada juga Ibu Rustina M. Noveni. Beliau juga berkata Maranata. Maranata juga Bu. Ada beberapa yang sudah mengikuti melalui live di Facebook. Ada Pak Ruben Bani di Kupang ini sepertinya. Terima kasih yang sudah hadir maupun sudah ikut dalam program ini. Sepertinya itu. Oke. Baik. Ada satu pertanyaan yang perlu kita renungkan. Saya sharekan di sini. Bagaimana saudara-saudara menjawab hal ini. Atau kita semua menjawab hal ini. Kalau kita bicara mengenai kemiskinan. Sekarang pertanyaan utama. Apakah kemiskinan bisa dihilangkan dari muka bumi ini? Bagaimana? Saya bertanya kepada teman-teman dan kita diskusikan. Tidak bisa, Pastor. Tidak bisa, Pastor. Oke. Ibu Oike bilang tidak bisa. Kenapa alasannya? Karena jika kita malas. Jadi kalau malas ya pasti tidak dapat apa-apa. Jadi hanya orang yang rajin dan siap lah yang mendapatkan hasil. Jadi kemiskinan itu terkait dengan kemalasan begitu maksudnya? Iya, betul. Oke. Jadi menurut Bu Oike, kemiskinan tidak bisa hilang. Karena kalau malas, maka akan tetap miskin. Nah ini kita akan lihat pendapat ini sebentar. Bagus pendapatnya. Tapi kita akan buktikan dalam kuliah kita. Teman-teman yang lain lagi, yang di Facebook juga boleh berkomentar. Apakah kemiskinan bisa dihilangkan dari muka bumi ini? Dan kalau saudara bisa, kalau saudara menjawab bisa, apa? Kalau menjawab tidak, alasannya juga apa? Tidak bisa, alasannya apa? Silahkan kalau ada yang mau memberikan pendapat melalui live di Facebook untuk menulis komentar di kolom komentar di Facebook. Ada teman-teman di Zoom yang ingin memberikan pendapat? Silahkan. Apakah kemiskinan bisa kita hilangkan di muka bumi ini? Karena kan kita percaya ala itu adalah sumber berkat. Misalnya. Apakah bisa dihilangkan? Bu Renata, mau kasih pendapat? Belum. Ibu Christine, ada pendapat? Kalau belum, ini ada pendapat dari Pak Prem. Beliau berkata tidak bisa karena itu sebagian dari rencana Allah. Oh, karena tidak bisa katanya. Karena sebagian rencana Allah. Ada Mahludin di Bank. Bagaimana pendapatnya, Paswar Mahludin? Apakah kemiskinan bisa kita eradiksi atau hilangkan dari muka bumi ini? Silahkan. Untuk sementara, Pak, tidak bisa kita hilangkan itu. Alasannya? Karena kemiskinan itu ada sifatnya karena ketentuan suatu bangsa. Yang kedua, memang Tuhan izinkan terjadi. Yang ketiga, individunya. Itu sementara, Pak, pendapat saya. Jadi, tidak bisa dihilangkan karena ada di bangsa. Kedua, Tuhan izinkan. Ketiga, tadi. Individunya. Karena individu. Ini tadi Ibu Oika bilang, karena malas dan sebagainya. Sebelum melanjutkan, ini ada pendapat dari Ibu Rostina M. Noveni. Beliau berkata, selama Yesus belum datang, kembali kemiskinan masih akan terus berlanjut. Standar kemiskinan bagi seseorang berbeda-beda. Ada yang merasa cukup dengan kondisinya. Dan bagi orang lain itu bisa jadi standar miskin atau bahkan sebaliknya. Oke, nah sekarang masuk ke... Terima kasih untuk komen-komen yang sudah masuk. Sekarang kita, tadi ada tersinggung standar kemiskinan. Nah, saya akan lemparkan topik ini. Karena tadi sudah tersinggung standar kemiskinan. Jadi, nanti kita akan jawab pertanyaan ini. Saya akan berikan topik ini. Karena sudah tersinggung. Saya angkat ya topik ini. Lihat ya. Ada yang namanya dalam bahasa Inggris itu poor. Kemudian ada yang namanya needy. Nah, tadi sudah ada yang bilang standar. Kalau di... Atau bagaimana caranya kita membedakan dua hal ini? Antara orang yang miskin dan orang yang kekurangan. Nah, ini. Soalnya tadi Ibu Rustina sudah masuk ke bagian ini. Sebenarnya saya belum akan membahas. Tapi sudah ada... Pendapat atau komentar dari Ibu Rustina. Miskin dan kekurangan. Apa bedanya? Apa bedanya? Miskin dan kekurangan. Apa bedanya? Jadi katanya orang yang miskin itu hidup dalam kemiskinan. Tapi kalau orang yang kekurangan itu orang yang tidak mempunyai uang untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan utama hidup. Kira-kira bisa dipahami enggak definisi ini? Jadi hampir sama, tapi ada batas-batas tertentu. Orang miskin itu hidup dalam kemiskinan. Jadi menurut definisi yang ada, mereka mungkin hanya hidup dengan satu doa sehari. Begitu ya. Satu dolar sehari itu kurang lebih sekitar 10-15 ribu. Begitu ya. Tapi orang yang kekurangan itu tidak punya makanan, tidak punya tempat tinggal, tidak punya pakaian yang baik, begitu ya. Pakaian layak. Orang yang kekurangan itu sudah pasti miskin. Tapi orang yang miskin itu belum tentu kekurangan. Bisa jelas enggak definisi ini? Yesus adalah orang miskin. Tapi kita tidak pernah melihat Yesus memiliki kekurangan. Betul enggak? Dia adalah orang miskin. Dia bilang dia tidak mempunyai tempat tinggal. Dia lahir sendiri di tempat atau dari keluarga yang miskin, kemudian lahir di tempat yang tidak layak, kemudian hidup dalam kemiskinan, kemudian mati atau meninggal di dalam kondisi yang miskin. Tapi Yesus tidak pernah kekurangan. Artinya dia tidak pernah bicara mengenai kekurangan. Nah saudara, saya mau tunjukkan dulu konsep ini. Maliaki 3, ayat 10-12. Ayat ini harus saya tunjukkan karena ayat ini berhubungan. Lihat ya, Maliaki 3, ayat 10-12. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, kata Tuhan. Firman Tuhan semestalam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanamu. Jadi Tuhan bilang, aku akan menghardik belalang pelahap. Tadi aku akan membukakan bagimu tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kemudian aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanamu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Nah kalau kita lihat ayat ini, Maliaki 3 ayat 10 sampai 12, saya mau humpungkan ayat ini. Seharusnya, lihat, orang-orang yang setia dan rajin, seharusnya hidupnya berkelimpahan. Benar gak? Ada kata. Berkelimpahan. Mengapa? Karena Tuhan bilang, aku akan membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu. Kemudian kedua, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Jadi kalau kita lihat secara sepintas, Maliaki 3 ayat 10 sampai 12, secara literal ayat ini bicara seharusnya orang-orang Kristen itu tidak ada yang miskin. Benar gak? Mengapa? Kalau bayar persepuluhan terus, maka Tuhan bilang tingkap langit terbuka. Berkat tercura. Berkat tercura sampai berkelimpahan. Kalau orang berkelimpahan, mana dia bisa menjadi miskin. Saya mau tunjukkan ayat ini. Kemudian, ada komentar menarik di sini. Saya hubungkan. Dari Russell Kelly, PhD. Dia bilang begini. Dia bilang begini. Cerita-cerita keberhasilan dari, apa, gereja seringkali menunjukkan cerita-cerita kesuksesan. Tetapi, gereja gagal menyatakan bahwa orang-orang yang memberikan persepuluhan dari generasi-generasi, mereka tetap mengalami kemiskinan. Yang kita dengarkan cerita-cerita di gereja-gereja, orang membayar persepuluhan, maka orang itu berkatnya berlimpah-limpah, kan? Tapi di sini, Russell Kelly bilang, ikuti pendapat dari Russell Kelly, gereja-gereja, menunjukkan cerita-cerita sukses. Terus, mereka mengkampanyekan cerita sukses, tetapi mereka gagal menyebutkan kesaksian orang-orang yang sudah membayar persepuluhan, tapi mereka tetap hidup dalam kemiskinan. Kenapa? Kok tidak terjadi korelasi firman Tuhan tadi? Kenapa? lalu dia bilang, hari ini orang-orang yang paling rendah pendapatannya, kelas rendahan, membayar kepada ceriti itu, kepada apa itu ceriti itu, lembaga-lembaga donor, itu porsinya besar. Orang-orang yang justru rendah pendapatannya, mereka menyumbangnya banyak, tapi mereka tetap hidup dalam kemiskinan. Ini menarik, saya copy pendapat ini karena menarik. Sementara itu, banyak orang ateis menjadi sangat kaya karena mereka mempraktekan prinsip-prinsip mengatur keuangan. Dimana juga orang-orang yang membayar persepuluhan juga hidup dengan suku. Mereka menerapkan prinsip-prinsip mengatur keuangan. Dia bilang yang kemudian memenangkan loteri atau memberikan persepuluhan bukanlah sebuah alat magic untuk membuat kita kaya. Begitu. Yang bisa menggantikan sebenarnya pendidikan, semangat, dan kerja keras. Kalau seandainya Maliaki 3 ayat 10 betul-betul itu berlaku untuk orang Kristen di zaman perjanjian baru, maka berjuta-juta orang miskin yang memberikan persepuluhan akan bebas dari kemiskinan. Seandainya, jika seandainya Maliaki 3 ayat 10 itu benar-benar berlaku. Dan orang-orang ini katanya akan menjadi orang-orang yang sangat kaya, kelompok yang sangat kaya di dunia. Begitu. Kebalikan dari mereka menjadi orang-orang yang tetap miskin di dunia ini. Jadi tidak ada bukti bahwa orang-orang miskin yang banyak itu pembayar persepuluhan diberkati secara keuangan hanya karena mereka membayar persepuluhan. Bagaimana? Bisa tangkap enggak hubungan ini? saya mau tunjukkan hubungan ini untuk membuka pengertian kita. Bahwa kalau kita baca secara literal di sini tingkap-tingkap langit dibuka. Tapi kok kenapa orang-orang yang membayar persepuluhan itu tetap miskin? Kalau memang janji Tuhan berkatnya berkelimpahan. Mengapa kok belalang-belalang tidak dihardik mengapa hidup mereka tetap susah? Mengapa mereka kemudian mati dalam kemiskinan sedangkan mereka telah setia kepada janji Tuhan? Sampai di sini saya mau memberikan pemahaman ini untuk melihat dengan jelas persoalan kemiskinan. Bagaimana? Ada yang mau menanggapi pendapat tadi? Silahkan. Kalau ada yang mau tanggapi silahkan. Berikan pendapat. Ada? Yang mau tanggapi atau yang di Facebook? Apakah sudah ada komentar? Silahkan. Ada Ibu Lina Dumais yang ada di Kasar. Halo Pak Penita dan Ibu Kasar hadir melalui live di Facebook terima kasih Ibu Lina. Mungkin ini juga bersama dengan Tante Ruth ini. Juga ada Ibu Ramalensi Damanik. Beliau berkata Maranata. Maranata juga Ibu. Ada juga pendapat dari Pak Ferry Gunawan ini. Kalau hanya ada level yang lebih kaya dan lebih miskin itu akan terus ada. Yang perlu dihilangkan dan bisa dihilangkan adalah kemiskinan absolut. kemiskinan absolut. Bagaimana itu maksudnya? Ada lagi pendapatnya? Belum. Belum. Oke, baik. yang di Facebook atau yang di Zoom bagaimana? Ada memberikan komentar sehubungan dengan hal tadi. Saya sudah menghubungkan tentang masalah kemiskinan dan masalah persepuluhan. Bahwa persepuluhan itu bukan formula magic untuk orang menjadi kaya secara instan atau juga orang bisa mengubah nasibnya oleh karena membayar persepuluhan. Oke, kemudian kita silakan Ibu Christine mau berpendapat. Silakan Ibu Christine. Terima kasih untuk waktunya. Kalau menurut pendapat saya kemiskinan itu tergantung daripada definisi miskin itu dulu. Definisinya apa, standarnya seperti apa, rate income-nya itu per tahun itu berapa atau per hari itu berapa seharusnya standar hidup manusia normal. Lalu kalau dikaitkan dengan sepersepuluh atau perpuluhan menurut saya bagaimana bisa kaya ya. Sepersepuluh dari gajinya aja udah di udah diambil gitu ya. Bagaimana bisa. Terkadang ini waktu saya belum mengerti ya itu seleri saya tuh sehari 80 dolar jadi chef ya jadi tukang masak itu di Singapura itu sehari 80 dolar jadi saya harus mengeluarkan sepersepuluhnya itu 8 dolar ya 8 dolar belum di belum apa namanya bagaimana bisa kaya gitu karena kebutuhan kita melebihi daripada gaji yang seleri yang kita dapatkan karena kadang-kadang tiga hari ada pekerjaan hari keempat ada sweeping jadi kan kita kan kerjaannya kan tidak ada permit unpermit jadi curi-curi nah kalau udah kayak gitu pada waktu kita tidak kita tidak bekerja tidak ada gaji jadi hidup kita yang pada waktu kita tidak ada gaji kita hidupi dengan uang yang kita kumpulkan pada waktu kita ada gaji lalu kalau kalau sepersepuluhnya itu diambil lagi kadang-kadang kita merasa berhutang kadang-kadang merasa berhutang merasa berdosa persepuluhan bulan kemarin aku belum bayar kalau aku jumlahkan itu jumlahnya sekitar 300 dolar 300 dolar kalau di Indonesia ada 3 juta banyak 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 itu kalau dikumpulkan setahun ada 36 juta bisa buat toko kecil atau warung kecil di depan rumah untuk 36 juta bagi saya bagi saya yang gak tahu bagi standar orang lain saya juga tidak mengerti lalu seperti itu kalau menurut saya bagaimana mungkin gaji yang belum dipotong saja itu tidak mencukupi untuk hidup standar hidup sehat atau makannya saya katakan tadi definisinya dulu definisi miskin itu seperti apa kalau hanya cukup untuk makan berobatnya bagaimana sementara standar kehidupan yang normal itu seperti apa sebenarnya manusia sebagai manusia kita tidak hanya butuh kandang atau katakanlah rumah kita tidak hanya butuh makan sebagai manusia kita juga butuh bersosialisasi kita juga butuh hiburan jadi tergantung standar kita standar kebutuhan kita kalau standar kita hanya kebutuhan untuk makan dan tempat tinggal berarti sama kita dengan dogi kita hanya butuh berarti bukan standar manusia lagi bukan standar manusia kalau standar manusia kalau dihubungkan dengan kehidupan apa yang kita lihat sekarang balik lagi ke definisi miskin itu tadi Pak balik lagi ke situ kalau orang-orang yang di bawah standar lalu kita kenakan lagi dia dengan perpuluhan bagaimana mau menghilangkan kemiskinan bagaimana caranya saya juga bingung kalau sudah seperti itu jadi tergantung dari standar hidup karena setiap orang itu memiliki standar hidup yang berbeda-beda mungkin orang lain tidak perlu menonton sekali seminggu tapi mungkin untuk saya sebulan sekali mungkin saya perlu untuk menonton film di bioskop umpamanya contoh bagi orang lain tidak perlu untuk membaca buku baru bagi saya sebulan sekali saya harus membaca buku baru atau mencari sesuatu pengetahuan yang baru jadi tergantung dari standar hidup lalu standar hidup seperti apa yang dikehendaki oleh Alkitab itu pertanyaan saya terima kasih maksor baik kita akan membahas lebih dalam lagi terima kasih untuk Ibu Christine yang sudah memberikan komentarnya berkaitan dengan pembahasan tadi yang saya hubungkan dari apakah orang bisa hilang kemiskinannya karena persepuluhan lalu saya mengutip pendapat salah seorang pengajar Alkitab Russell Kelly tadi saya sudah tunjukkan nah sekarang kita akan saya akan menanggi bagian ini ya saya akan menanggi bagian ini lihat ya di dalam ulangan 15 ayat 1 sampai dengan ayat 11 ada judulnya disitu kalau di dalam Alkitab Bahasa Indonesia itu judulnya tahun penghapusan hutang ulangan 15 ayat 1 sampai dengan ayat 11 binman Tuhan bilang begini pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan mengadakan penghapusan hutang disini ada kata 7 tahun ya inilah cara penghapusan itu setiap orang yang berhutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya janganlah ia menagi dari sesamanya atau saudaranya karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan dari seorang asing boleh kau tagi tetapi pihutangmu kepada saudaramu haruslah kau hapuskan maka tidak ada orang miskin diantaramu sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan alamu kepadamu untuk menjadi milik pusaka asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan alamu dan melakukan dengan setia segala segenap perintah yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini apabila Tuhan alamu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman engkau akan menguasai banyak bangsa tetapi mereka tidak akan menguasai engkau jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin salah seorang saudaramu di dalam satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan alamu maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi jaman kepadanya dengan limpahnya cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila demikian sudah dekat tahun ke-7 tahun penghapusan utang ini nanti kita akan bahas dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang engkau tidak memberikan apa kepadanya maka Tuhan tentang engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya dan janganlah hatimu berduka cita karena apabila engkau memberi kepadanya sebab oleh karena itulah Tuhan alamu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaan mu dan dalam segala usahamu sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian engkau harus membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu jadi sekarang kita sudah bisa menjawab pertanyaan tadi bahwa memang betul kemiskinan itu tidak bisa dihapus dari bumi ini Tuhan sudah katakan sebab orang-orang miskin tidak hentinya ada di dalam negeri itu sampai selamanya orang miskin tetap ada di dunia ini lihat ini dari perjanjian lama kemudian Yohanes 8 ayat 12 Yesus mengatakan kata-kata yang sama kemungkinan besar Yesus mengutip disini karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu ya saudara kemiskinan akan tetap ada kemudian karena alasan malas bukan bukan karena alasan malas bukan karena alasan dunia ini Tuhan sudah melihat memang miskin itu akan tetap ada sebuah kondisi yang harus kita sadari bahwa bahwa memang ada orang-orang yang keadaan ekonominya tidak beruntung mereka disebut dengan orang miskin sampai sini jelas ya Yesus sendiri bilang orang-orang miskin selalu ada padamu sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu karena itu Tuhan memberikan kepada kita prinsip untuk membuka tangan lebar-lebar bagi orang miskin sampai sini jelas ya supaya kita ada menolong mereka jadi Tuhan kemiskinan itu ada maka engkau harus terlibat untuk menolong tapi bukan untuk menghapuskan kemiskinan itu pertolongan kita tidak akan membuat orang miskin itu hilang di dunia ini itu sebabnya saudara lihat usaha-usaha yang dilakukan di dunia ini ada lembaga-lembaga yang mengentaskan kemiskinan dan kalau saudara lihat di dalam dunia dimanapun negara yang kaya coba lihat pasti ada orang miskin di situ benar enggak Australia negara yang kaya tapi kalau diberikan grafik ada orang miskin yang dituliskan di dalam grafik negara mana yang paling kaya di dunia ini coba saudara tunjukkan pasti ada orang miskin di situ nah saudara saya tunjukkan di sini tadi ulangan pasal 15 bicara mengenai tahun penghapusan hutang konsep ini semita seven year tightening cycle lihat ya jadi konsep Tuhan itu bahwa pada tahun ketujuh itu adalah tahun pembebasan hutang maksudnya begini bukan kalau ada orang berhutang nanti tahun ketujuh hutangnya dibebaskan tidak dibayar ya enak juga orangnya dia hutang nanti dia tunggu-tunggu tahun ketujuh hutangnya hilang makanya tadi Tuhan bilang jangan kamu timbul pikiran jahat ini sudah mau ke tahun ketujuh nanti mau banyak lagi orang datang-datang pinjam-pinjam ini mereka sudah tahu kan konsepnya di dalam orang Anda lihat konsep hidup orang Israel ada segal yang namanya semita atau semita tujuh tahun jadi nanti mau dekat-dekat tahun ke-7 tahun ke-6 sudah ada orang yang pinjam duit ini kenapa oh nanti tahun ke-7 hutangnya bebas pinjam aja banyak-banyak bukan begitu konsepnya jadi maksudnya begini saudara lihat tahun yang aktif dalam kehidupan orang Israel adalah enam tahun dalam cycle tujuh tahun tahun pertama mereka menanam lalu mereka menabur tahun ke-2 mereka menanam sorry menanam dan menuai ya tahun ke-2 mereka menanam menabur lalu mereka menuai tahun ke-3 mereka menabur menanam menuai begitu tahun ke-4 juga begitu tahun ke-6 juga begitu tahun ke-7 libur saudara karena tahun ke-7 tidak ada kegiatan maka Tuhan katakan orang yang berhutang hutangnya itu ditunda pembayarannya sampai tahun berikut bisa jelas karena tidak ada aktivitas di tahun ke-7 begitu juga Tuhan katakan bahwa di tahun yang ke-7 itu budak itu harus dibebaskan syarat budak itu dibebaskan adalah budak itu sudah 6 tahun bekerja tahun ke-7 maka dia menjadi orang bebas nah beda dengan pembantu pembantu tidak begitu sebab apa pembantu juga sama dia harus kerja juga selama 6 tahun bukan nanti dia cuma kerja 1 bulan kemudian sudah sampai tahun ke-7 dia bebas tidak syaratnya harus 6 tahun bekerja baru tahun ke-7 bebas nah lihat disini bagaimana Tuhan mendukung orang-orang miskin bagaimana Tuhan mensupport orang-orang miskin lihat tahun ke-3 dan tahun ke-6 ada persepuluhan yang disebut dengan Maser Ani Maser Ani ini adalah persepuluhan untuk orang-orang miskin nah saya sudah sampaikan kan konsep tentang persepuluhan bahwa orang miskin tidak dibebankan persepuluhan oke jelas sampai disini jadi bagi Anda yang membebankan persepuluhan kepada orang miskin Anda berdosa karena Anda tidak mendengarkan firman Tuhan persepuluhan konsep yang diterapkan di Israel adalah persepuluhan yang membebaskan orang miskin dari kewajiban membayar persepuluhan tetapi mereka disupport oleh persepuluhan lihat namanya Maser Ani itu dibayar setiap tahun ketiga dan setiap tahun keenam siapa-siapa itu yang mendapat manfaat dari persepuluhan orang miskin yaitu orang asing kemudian orang miskin kemudian janda kemudian anak yatim anak yatim piatu orphanage dan juga orang asing jadi keadilan Tuhan Tuhan buktikan karena kemiskinan akan tetap ada maka orang-orang miskin itu harus disupport dengan pelayanan kita begitu kita harus memperhatikan orang-orang miskin sampai sini jelas ya dalam semita ini dalam semita ini 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 yang saya bilang Yesus kenapa tidak bayar persepuluhan kenapa karena Yesus orang miskin tadi kita baru bahas lahir dari orang lahirnya dia miskin hidupnya pun juga miskin meninggal pun juga miskin jadi dia tidak membayar persepuluhan nah berdosa kita kalau kita paksa-paksa orang bayar persepuluhan dia sudah miskin sudah tidak punya apa-apa kemudian dikotmakan terus persepuluhan dibuat dia merasa bersalah padahal persepuluhan uang tidak dikenal juga dan yang paling lebih gila lagi itu diancam diancam apa maksudnya diancam kalau tidak membayar persepuluhan maka batmu itu akan stop oh yang tadi ada informasi ini Pak ada informasi dari dari grup saya ada informasi katanya ada teman teman yang teman yang satu kompleks dengan dia malah kena stress berat depresi oke karena dikerja sama pendeta untuk membayar persepuluhan jadi dia sudah berapa tahun gitu aduh dia sampai mau going gila loh dia itu depresi berat dia ngomong-ngomong sendiri karena menaki hutang gitu ya bu ya ya bu kayak menaki hutang kayak gitu ya lalu kalau kan namanya kita domba ya kan berkumpul-kumpul nanti dalam perkumpulan itu seolah-olah dia di di ejek gitu di ejek atau dikursilkan gitu disindir begitu maksudnya ya bu disindir ya disindir atau di dikursilkan begitu ya diperlakukan tidak bagus lah dibully begitu ya sengaja konsep ini saya munculkan padahal memang kita sudah belajar kan bahwa konsep persepuluhan itu bukan uang tapi hasil tanah dan juga hasil ternak yang muncul dari tanah Israel kemudian persepuluhan itu untuk mendukung suku lewi yang tidak mendapatkan tanah warisan tanah pusaka suku lewi ini termasuk orang miskin mengapa karena mereka tidak mempunyai kepemilikan mereka hanya diberikan tanah untuk pinjam pakai mereka suku yang dikhususkan Tuhan untuk melayani di baik Allah makanya kepada orang Israel Tuhan bilang kalian harus membayar persepuluhan untuk mensupport orang lewi jadi dia tidak boleh punya rumah tidak boleh punya aset dan ketika dia dapat persepuluhan itu yang adalah hasil dari tanah itu dia bisa jual itu begitu dia bisa jual dia bisa donasikan dia bisa makan bersama dengan siapapun yang dia inginkan jadi menjadi sebuah properti yang dimiliki oleh orang lewi begitu kan saya sudah bilang kalau kalau tanya boleh pak ya silahkan apakah orang miskin yang dimaksudkan disini yang seiman dengan kita atau boleh gak kita memberikan kepada orang miskin yang tidak seiman dengan kita pak makasih prioritasnya prioritasnya memang pertama seiman begitu prioritasnya ya di dalam kumpulan kita kalau di dalam kumpulan kita ada orang yang miskin berdosa kita tidak menolong orang itu dalam satu gereja lokal dalam kelompok kita begitu tapi nanti yang lebih luas lagi adalah charity kita bisa mendukung lembaga tertentu atau siapapun yang kita temui di sekitar kita kita rasa dia miskin dia perlu topangan ya tadi kan definisinya itu orang miskin memang hidup dalam kemiskinan begitu hidup dalam kemiskinan tidak tidak usah kita lihat level-levelnya itu yang kita lihat wah susah banget dia gak punya rumah untuk makan dia susah pekerjaan susah kalau kita ada kita bantu begitu ya kan sampai di level ini karena Tuhan memperhatikan di sini tahun ketiga dan ke enam orang Israel itu harus membayar persepuluhan namanya charity titing atau proper titing persepuluhan orang miskin yang persepuluhannya itu tidak boleh dibawa kemana-mana persepuluhannya itu tetap tinggal diantara orang Israel itu supaya men-support kehidupan orang miskin tadi tadi kan ada itu yang pertanyaan Bu Christine tadi ada orang Lewi yang mereka juga tergolong miskin orang miskin anak yatim piatu janda kemudian orang asing orang asing yang ya taulah orang asing itu kan mereka ada di negeri orang Israel mereka tidak ada kemudahan kemudahan begitu termasuk mendukung juga hamba-hamba Tuhan yang kita tahu mereka susah begitu tapi kalau sudah kaya terus tuntut-tuntut persepuluhan ya tidak pas lah orang Lewi aja tidak punya kepemilikan kalau kita sudah punya kepemilikan sudah punya rumah sudah punya motor sudah punya mobil soal orang Lewi tidak kepunya pemuliakan ini ada pendapat dari Rantosi Mamora kaum Lewi juga punya tanah untuk kambing domba mereka jadi adalah salah jika berkata tidak ada Lewi tidak ada Lewi boleh memiliki properti kemudian dia berkata lagi di dalam bilangan 35 ayat 2 perintahkanlah kepada orang Israel supaya dari milik pusaka kepunyaannya diberikan kepada kota-kota kepada orang Lewi untuk didiami juga haruslah kamu memberikan kepada orang Lewi tanah-tanah pengembalaan yang di sekeliling kota-kota itu iya bagian itu sudah kita bahas tadi barusan saya bilang bahwa orang Lewi itu diberikan tempat tinggal tapi bukan properti jadi tidak memiliki kepunyaan tidak mereka hanya pinjam pakai begitu mereka mempunyai 42 kota untuk mereka tinggal dan ada enam kota lagi sebagai kota yang disebut dengan sanctuary city begitu begitu jadi dimanapun di Alkitab kita baca orang Lewi selalu disejajarkan dengan orang miskin karena orang miskin itu adalah orang yang tidak mempunyai properti begitu begitu di waktu itu orang-orang Israel yang lain kan mereka punya kepemilikan punya tanah begitu kenapa orang Lewi diberikan kesempatan untuk punya tanah pengembalaan karena mereka itu tidak menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu di baik suci kan pekerjaan mereka di rolling begitu ada 24 suku begitu setiap suku mendapatkan satu minggu bertugas dalam enam bulan pertama dan kemudian tugas berikutnya enam bulan kedua yang dihitung dari bulan Nisan Sabtu pertama di bulan Nisan undian nomor satu jatuh kepada Yoyarif kemudian dihitung terus itu rollingnya itu jadi suku yang tidak bertugas ya mereka tidak ada di situ mereka ada di ladang pengembalaannya begitu itu untuk menjawab jadi bukan bukan kepemilikan di dalam bahasa Indonesia diberikan kepunyaan ada kata kepunyaan tapi sebenarnya bukan kepunyaan untuk didiami saja Pak Wanda sudah menjawab Pak Ranto jangan ngeja lagi ya ya jadi itu begitu untuk saudara Ranto gitu ya jadi persepuluhan tidak pernah diperintahkan untuk ditetapkan dan persepuluhan itu orang miskin tidak membayar persepuluhan persepuluhan juga bukan uang ini saya buktikan dia punya cycle jadi orang miskin justru disupport gitu kita lihat disini satu lagi yang saya mau tunjukkan bagaimana konsep Yesus terkait dengan orang miskin lihat ya nah dalam Lukas 6 ayat 20 ini jelas-jelas Yesus menulis tentang kata miskin itu Lukas 6 ayat 20 lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata berbahagialah hai kamu yang miskin artinya begini di hadapan Allah itu orang miskin dan orang kaya itu sama dan ketika Yesus datang berita tentang kerajaan Allah itu sampai kepada orang-orang miskin begitu jadi Yesus memberikan kepada mereka semangat berbahagialah kamu meskipun kamu miskin tapi kepada kamu juga berita kerajaan Allah disampaikan ayat 21 juga menyatakan hal yang sama berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar ini tidak bisa ditafsirkan secara rohani lapar secara rohani ada di dalam Matius tapi di dalam Lukas Lukas menggunakan istilah miskin dan lapar itu secara literal jadi memang yang jasmani artinya pemberitaan injil itu harus menyentuh orang-orang miskin juga saya mau dorong kepada kita untuk kita memiliki kepedulian bahwa berita injil juga kita bisa sampaikan kepada orang-orang miskin dalam bentuk apapun dalam bentuk kita memberikan kepada mereka mentraktir mereka makan kalau mereka tidak punya makan hari itu memberikan beras kepada mereka kalau mereka tidak punya beras mendukung saat covid ini mereka yang sama sekali tidak punya pekerjaan tidak punya keuangan untuk kehidupan mereka kita karena itulah injil keajian Allah bagaimana memuaskan orang miskin dan memuaskan orang yang lapar untuk menurut sampai sini jelas silahkan ada pendapat tidak tidak ada dikatakan tinggal pakai properti coba berikan ayatnya Pak Wanda Dumais ya ayatnya sudah diberikan yang tadi dibaca tadi dibaca sama Pak Ranto mau tanya lagi ayatnya ayat itu, coba periksa dengan jelas ini yang milik kepunyaannya itu kalau di dalam bahasa Inggris berbeda ya Pak Bapak harus banyak belajar itu Pak mungkin ya banyak belajar, jangan ngeyel udah dibilang persepuluhan gak ada, masih ngeyel aja begitu ayatnya disitu bahwa orang Lewi itu dalam pemakaian kata selalu disejajarkan dengan orang miskin di dalam Alkitab, buktinya tadi saya sudah tunjukkan lagi bahwa proper fighting itu itu ditujukan kepada orang Lewi juga gitu kenapa? karena mereka dianggap sebagai orang yang tidak berpunyai karena mereka tidak punya kepunyaan ayat-ayat yang ada berkaitan dengan itu menunjukkan itu gitu namanya Maser Ani Maser Ani dibayar tahun ketiga dan tahun keenam kepada siapa? siapa yang boleh menikmati Maser Ani? orang Lewi orang miskin janda anak yatim piatu anak yatim dan orang asing gitu dan bentuknya bukan uang gitu bentuknya bukan uang coba aja lah cek ini Pak Akmanuddin berpendapat makin terbuka pemahaman kita terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sangat memberkati penjelasan mengenai orang miskin terima kasih juga Pak jadi konsep ini artinya sekarang kita sudah mengerti ya bahwa bahwa maksudnya bukan kalau kita baca di dalam Alkitab bukan Alkitab melegalkan orang miskin tidak bukan Alkitab menyuruh kita bahwa keadaan miskin itu ya bisa diterima begitu kita tinggal dalam bukan yang saya mau buka disini bahwa Tuhan itu perlakuannya sama kepada orang miskin yang kaya begitu dan status kemiskinan dan status kekayaan yang menentukan kita di dalam kerajaan Allah Injil diberitakan kepada semua orang begitu tapi Tuhan disini mengatakan kalau kamu ada di satu tempat kamu melihat orang miskin ya tanganmu harus terbuka begitu maksudnya gereja juga harus peduli begitu jangan cuma minta jangan cuma tuntut orang bayar persepuluhan sudah kaya bayar persepuluhan uangnya kemana kenapa tidak menolong orang-orang yang miskin begitu begitu apakah ada program persepuluhan untuk orang miskin misalnya kalau memang Anda menerapkan hal itu dan kita mungkin perlu membangun satu proyek-proyek baru Injil juga bisa disampaikan jadi bukan hanya dalam kata-kata tapi juga Injil yang misalnya kita bisa tolong mereka misalnya seperti tadi saya katakan kalau mereka tidak mempunyai kesempatan untuk hari itu makanan minuman dan sebagainya ada berkat sedikit ya bantulah mereka gitu sampai disini ya bisa ya bisa dilihat sharing sedikit pastur silahkan ya maaf baru datang lagi di jalan tadi ya ini sangat menarik topik ini untuk dipahas ya ini sangat-sangat memberkati dan membuka wawasan lebih lagi masalahnya gini menyakut tentang persepuluhan ya persepuluhan saya pernah maaf sebelumnya sebetulnya sebelum saya ada di sound doctrine sebelum saya mengenal lebih jauh tentang persepuluhan saya memang sedikit ada keraguan tentang persepuluhan ini mau membayar apa enggak gitu loh kenapa kok kesannya dalam penyakut kok Tuhan ini tega ya dimana saat orang kekurangan Tuhan membebankan ini versi-versi pendeta pendeta hamba Tuhan yang selalu mengembar tentang perpuluhan di saat keadaan sulit kok masih dibebani dengan persepuluhan sedangkan maaf kan lebih baik persepuluh ini dilimpahkan ke orang yang membutuhkan itu itu maksud pemikiran saya waktu itu cuman balik lagi senjata-senjata pendeta atau hamba Tuhan disitu dimana kamu makan ya dimana kamu berjemaat ya disitu kamu harus memberikan persepuluhan gitu loh tapi tidak pernah dibahas ya cuman ada di malaya ketiga sepuluhan tadi enggak ada selanjutnya buat siapa sih persepuluhan itu ya kan tidak ada dibahas tentang persepuluhan janda-janda orang miskin yatim piatu itu tidak pernah dibahas akibatnya apa jadi semua jemaat dari golongan yang tidak punya dari golongan yang miskin sampai yang kaya dihantam rata bayar persepuluhan pernah saya juga berdebat kalau memang persepuluhan itu katanya kan itu buat imam yang kategorinya pendeta atau hamba Tuhan ya dan orang lewi atau pelayan disitu nah kenapa disini kok persepuluhan hanya dalam lada kutip dimakan sama hamba Tuhan dimakan sama pendeta kenapa kalau memang dia menerapkan untuk imam dan orang lewi dan kenapa pelayan ini tidak mendapat bagian daya persepuluhan saya pernah berdebat seperti itu mungkin itu saja dulu terima kasih baik terima kasih saya mau memberikan ayat ini untuk saudara rantau ya dalam numbers 35 2 ya ini mungkin bisa diperiksa lagi dikatakan begini I recommend the children of Israel that they give unto the Levites of the inheritance of their possession city to dwell in lihat ada beda dengan bahasa Indonesia disitu dikatakan untuk ditinggali begitu kemudian dikatakan engkau juga harus memberikan kepada Levite suburb ya kota-kota gitarnya kepada mereka untuk ditinggali begitu orang tidak karena mereka kan sudah dikatakan milik pusaka mereka adalah Tuhan sendiri dan persepuluhan itu aku berikan kepada mereka sebagai ganti milik pusaka gitu jadi keadilan Tuhan sudah ada disitu gitu masa sudah dikasih lagi mau ambil lagi kan enggak gitu jadi yang lain mensupport karena mereka mendapatkan tanah pusaka orang Lewi tidak mendapatkan tanah pusaka hanya tinggal di tanah pusaka dan mereka itu tinggal di kota-kota itu mengurusi tadi saya sudah bilang peternakannya begitu baik ini lebih jelasnya di bahasa Inggris ya Pak ya di bahasa Inggris ada kemudian mungkin yang lain bisa dibaca lagi momen-komen yang lain ini ada Pak oh ada Ibu Vera Oci Misi sebenarnya pemikiran awam saya seperti ini kemiskinan itu berasal dari kata miskin miskin sendiri memiliki makna kita berada di dalam tekanan ekonomi yang begitu kritis pada skala yang tinggi termasuk di dalamnya orang yang berhutang dan mengikatkan diri kepada perjanjian namun kemiskinan itu berasal dari keinginan seseorang dan mereka ada di setiap negeri oleh sebab itu sebuah negara wajib menanggung kemiskinan rakyatnya kemiskinan bukan wabah tetapi sebuah fakta yang kita sebagai orang beriman harus mengulurkan tangan dan memberkati mereka sebagai wujud dari tanggung jawab imannya betul sekali ibu ya tadi sudah kita bahas bahwa kalau Tuhan tidak memberikan tahun penghapusan utang the year of release tadi saya bilang semita itu karena tahun ketujuh tidak boleh menanam tidak boleh menuai maka orang yang meminjam uang akan kesulitan membayar pekerja pekerjanya nah kalau mereka ditagi hutang maka mereka akan menjadi miskin iya dong gak ada penghasilan satu tahun itu semuanya dibayar lalu mereka harus bayar hutang bayar interestnya bagaimana mereka bisa hidup maka Tuhan bilang tahun ke-7 hutang tersebut harus ditunda dibayar nanti tahun berikutnya jadi itu namanya the year of release semita itu dan saya setuju dikatakan tadi kemiskinan akan tetap ada memang betul kemiskinan itu akhirnya di negara-negara manapun itu selalu dibuatkan sebuah program ada menteri khusus di situ di Indonesia itu bagian dari menteri sosial ya di sini juga ada menteri khusus yang membahas itu saya tidak tahu di negara-negara yang lain lagi ada menteri khusus tapi saya mau katakan bahwa kemiskinan itu tidak akan pernah bisa eradicate di dalam dunia ini akan selalu ada karena Tuhan bilang ini proyeksi dari Tuhan kalau engkau taat firmanku memang engkau akan hidup dalam keadaan yang baik dan tidak akan menjadi miskin tapi kan siapa yang bisa menjamin orang bisa taat kepada perintah Tuhan sementara kita juga sudah taat pada perintah Tuhan ada orang yang belum tahu hukum-hukum Tuhan ini juga susah jadi kemiskinan itu Tuhan sudah bilang akan tetap ada sampai kapanpun nah kita orang percaya harus membuka tangan kita lebar-lebar menolong mereka ya kalau kadang-kadang orang yang dia juga memiskinkan dirinya sendiri ya itu lain ceritanya tapi kalau memang ada orang yang tiba-tiba karena covid ini dia menjadi miskin tidak ada kerjaan dia diusir dari rumah tidak bisa makan kita harus menolong mereka begitu ada hamba-hamba Tuhan yang menjadi susah karena covid ini mungkin tidak ada orang yang memberi persembahan karena semua gereja tutup misalnya kita harus menolong mereka Injil harus menyentuh Yesus bilang berbahagialah kamu yang miskin kamu yang lapar karena kerajaan Allah akan mendatangi kamu jadi berita baik juga disampaikan kepada mereka berita baik itu dalam bentuk banyak cara begitu sudah jelas ya saya mengkaitkan poin yang tadi yang awal bahwa orang tidak bisa jadi kaya karena membayar persepuluhan kalau memang persepuluhan itu bisa menjadikan orang mendapat berkat berlimpa-limpa maka tidak ada orang Kristen yang miskin sepanjang dia bayar persepuluhan tapi fakta membuktikan orang-orang yang bayar persepuluhan justru mereka tidak pernah bebas dari kemiskinan berarti arti literal itu tidak bisa diterapkan dari situ tidak bisa diterapkan saya sudah buktikan juga bahwa orang miskin bukan membayar persepuluhan mereka disupport oleh persepuluhan yang disupport oleh persepuluhan orang lewi orang miskin janda-janda anak terlantar kemudian anak yatim orang asing kenapa tahun ke-3 dan tahun ke-6 di dalam Semita Cycle itu Tuhan menyuruh orang Israel untuk memberikan persepuluhan ceriti supaya apa karena Tuhan ingin membawa keadilan ada banyak kemiskinan terjadi dan kita punya apa source untuk menolong mereka begitu itu itu salah satu fungsinya mengapa gereja harus apa itu saling mendukung kita mengumpulkan uang kita memberi dalam pelayanan bukan untuk memperkaya tapi untuk support kembalikan kepada jemaat kepada masyarakat yang susah kita dukung jangan punya ayat disini terakhir saudara tadi kita sudah dengarkan ayat tersebut dikatakan begini oleh Tuhan Yesus lihat ini ayat kunci terakhir saya tunjukkan kepada kita semua Matthew 19 ayat 21 kata Yesus kepadanya jikalau engkau hendak sempurna pergilah juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin lihat Yesus support orang-orang miskin ini bahkan orang yang kaya Yesus bilang kalau kamu mau sempurna kamu jual dan berikan kepada orang-orang miskin supaya engkau mengetahui bahwa harta yang sesungguhnya itu ada di sorga bukan di atas uang yang engkau miliki jadi kita melayani Tuhan kita mengetahui bahwa Yesus yang kita layani itu sebenarnya Yesus yang miskin jadi kita jangan ikut Tuhan untuk berpikir bahwa kita akan jadi kaya ikut Tuhan ikut Tuhan supaya kita itu menjadi berkat berlimpah-limpah ikut Tuhan itu supaya kalau saya mobilnya satu nanti mobil saya jadi dua jadi saya mau mengatakan janganlah bersaksi tentang berkat 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 itu begitu karena orang miskin akan selalu ada jadi betul kata ibu yang tadi itu bahwa kemiskinan bukan kutu kemiskinan itu bukan yang harus dihindari jadi jangan begitu oh saya ikut Tuhan saudara lihat hidup saya diberkati dengan luar biasa saudara dulu saya susah tika saya ikut Tuhan oh sekarang saudara saya bisa jalan kemana-mana karena Tuhan saya bisa pergi ke Israel liburan ke Paris bukan itu saudara salah memahami injil kalau begitu kita lanjutkan kita mau satu lagi ini pendapat Pak Martin apakah kemiskinan bisa dihilangkan dari muka bumi ini jawabannya bisa ya dan juga bisa tidak saya pikir hal ini mungkin bisa kalau yang bersangkutan berusaha dan bekerja keras tapi ada juga kemiskinan tidak bisa dihilangkan hal ini terjadi karena sudah menjadi tabiat atau mental miskin tidak tidak bisa Pak Martin kan kita sudah lupa di firman Tuhan bilang kemiskinan akan tetap ada mau pakai cara apa kemiskinan akan tetap ada yang perlu kita lakukan membuka tangan kita untuk menolong orang-orang miskin yang pertama tolong dulu di sekitar kita lalu kalau kita mampu kita tolong lagi orang-orang lain yang dimana-mana begitu banyak orang lembaga-lembaga sosial posting foto orang yang di Vietnam susah orang yang di Sri Lanka susah orang yang dimana susah saya sering mendapatkan itu amplop-amplop dengan foto-foto anak yang tidak bisa sekolah kekurangan air bersih penyakit dan sebagainya banyak akan tetap ada tidak bisa Pak Martin biar kita mau berusaha kalau dari sisi kita kita mengangkat kemiskinan itu ya bisa itu maksudnya maksudnya oh bukan saya tidak mengatakan bahwa kita mau keluar dari kemiskinan itu tidak bisa bisa sekali bisa sekali kita berubah dari keadaan kita kita bisa sekali maksud saya tadi kita kita bilang pertanyaan mendasar apakah kemiskinan bisa hilang dari bumi ini itu jawabannya tidak bisa tapi kalau kita merasa oh saya dalam keadaan miskin bisa gak hidup saya berubah Pak Wanda bisa kenapa tidak tadi Pak Martin sudah menjawabnya dengan kerja keras dengan berusaha dengan pendidikan tadi dikatakan Russell Kelly bilang pendidikan dengan mengajarkan bagaimana mengatur hidup yang baik begitu bahkan orang-orang yang kaya di dunia ini bukan orang-orang yang kenal Tuhan kenapa mereka kaya sekali karena mereka apa mereka bisa mengatur keuangan dengan baik belajar belajar ya saya biarpun saya sekolah pendeta saya juga sekolah ekonomi orang-orang gak tahu saya sekolah ekonomi disini mengapa karena saya ingin mengetahui saya ingin belajar mengatur hidup saya jadi saya belajar bagaimana ekonomi itu bekerja begitu jadi kita para pendeta juga kita perlu ilmu tadi Bu Christine bilang baca buku setiap bulan itu betul misalnya itu contoh tadi Bu Christine bilang dari Pak Ahmad Ludin ini Pak Ahmad Ludin juga berpendapat biasanya gereja yang selalu menuntut persepuluhan dari jemaatnya biasanya yang mewajibkan persepuluhan itu gereja otonom sangat jelas firman Tuhan siapa yang punya hak menerima persepuluhan saatnya pemimpin gereja otonom untuk memahami arti dan manfaat dari persepuluhan itu arti terpuluhan itu terima kasih Pak Pastor Ahmad Ludin betul kita justru harusnya men-support orang miskin dengan keuangan kita makanya gereja itu Paulus mendorong gereja untuk memberi walaupun saudara cuma sedikit kita memberi karena kita bisa dengan memberi kita bisa menolong bukan untuk menguatkan gereja kita membuat gereja kita kita jadi kaya terus jadi kaya buat apa ya tidak kita melayani duplikasi apa yang Tuhan berikan ini adalah ada lagi pendapat dari Ibu Vera kalau camisi kemiskinan itu nggak bisa dihapuskan kalau semua orang kaya maka dunia ini bukan lagi heterogen tapi homogen tapi kemiskinan bisa dikurangi dengan program pemerintah yang tepat guna dimulai dari keinginan seseorang perang gereja jangan kasih tapi kasih alat pancing betul maunya sih kasih alat pancing tapi kalau dalam keadaan covid ya yang pasti kita kasih uang tidak bisa ya tidak bisa pada saat mulainya covid ya kita harus membantu orang dengan tindakan yang nyata uang gitu walaupun sedikit kita memberi supaya semuanya bisa menikmati tapi tentu kita akan adakan pelatihan pelatihan supaya orang bisa bertumbuh berkembang ini eleos konsen juga disini kita memberikan pemahaman pemahaman nanti ada kelas-kelas keahlian-keahlian kita adakan supaya orang juga bisa setuju dengan apa yang dikatakan Ibu tadi kail jangan berikan ikan baik kalau sudah tidak ada kita akan tutup perjumpaan malam hari ini terima kasih semua yang sudah hadir baik yang di zoom maupun yang live di facebook live di facebook kali ini saya minta pastor Ahmad Ludin akan tutup kita dalam doa silahkan mari kita berdoa bapak bapak surgawi kami mengucap syukur untuk pertemuan mata kuliah kami sore ini berkati hambamu bapak pendeta bandar dumais dan ibu erna berkati juga semua yang hadir di zoom ini Tuhan engkau sudah membuka buat kami lewat hambamu tentang orang miskin dan persepuluhan terima kasih untuk pertemuan ini supaya di pertemuan berikutnya Tuhan juga campur tangan buat kami semua terima kasih Bapak inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin amin terima kasih kita berpisah kita mengucapkan salam gereja perjanjian baru maranata Tuhan Yesus segera datang blessings amin terima kasih terima kasih Tuhan Yesus